Bapak Penas telah mengizinkan kita memilih alternatif pertemuan secara virtual sehingga musyawarah perencanaan pembangunan atau MUS Rembang khususnya untuk Aceh tahun 2020 untuk menyusun rencana kerja pemerintah Aceh atau RKPR tahun 2021 dapat kita selenggarkan secara substantif dan juga relevan dengan kondisi penanganan coronavirus disease tahun 2019 Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iryansyah didampingi Sekretaris Daerah Aceh Takwallah memimpin rapat musyawarah perencanaan pembangunan atau MUS Rembang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah Aceh tahun 2021 dengan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh serta Bupati dan Wali Kota Se-Aceh melalui konferensi video atau videokonferensi di Ruang Rapat Sekda Aceh Rabu 29 April 2020 Mus Rembang RKPA 2021 yang berlangsung via VIKON ini juga menghadirkan narasumber nasional yaitu Taufik Hanafi selaku Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan tim dari Direkturat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri VIKON MUS Rembang juga diikuti oleh Forbes DPR RI Aceh Sejumlah pejabat turut mendampingi PLT Gubernur dan Sekda diantaranya Asisten Bidang Hukum dan Pemerintahan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Bidang Administrasi Umum Inspektur Aceh dan Kepala BPKA Rapat VIKON dimoderatori langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Aceh Helvizar Ibrahim langsung dari kantor Bapada Aceh PLT Gubernur menginstruksikan seluruh SKPA terkait agar seluruh masukan dan program yang disampaikan dalam pertemuan yang mengangkat tema pemulihan ketahanan ekonomi dengan fokus pengembangan agroindustri pemberdayaan UMKM peningkatan ketahanan pangan dan optimalisasi layanan kesehatan ini segera dibahas secara teknis pada rapat selanjutnya Tadiri sekalian yang saya melihatkan Tahun 2020 merupakan tahun tantangan bagi seluruh penduduk dunia dengan merebaknya wabah virus corona dan telah menyebabkan disrupsi dalam segala aspek kehidupan manusia Kementerian Keuangan Republik Indonesia prediksi kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa-bisa menjadi negatif hingga minus 0,4 persen fenomena ini sangat berdampak khususnya pada UMKM di Aceh harga komoditas unggulan seperti kopi produk-produk berikanan serta sektor pariwisata yang menjadi tupuan mata pencaharian sebagian masyarakat juga terdapat sehingga menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan di tengah keprihatinan ini kita juga harus yakin akan janji Allah SWT bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan terima kasih